Tak anggap Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam dan Myanmar sebagai calon lawan di semipinal SEA Games 2021. Sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Pelatih Timnas U23 Malaysia Brand Maloney, tak melihat Garuda Muda sebagai calon mereka di semipinal SEA Games 2021. Babak penyisian grup SEA Games 2021 sudah berjalan separuh jalan, persaingan pun terasa semakin ketat. Sejauh ini hanya Timor Lesti yang dipastikan angkat koper menyusul hasil minor di grup A. Sementara, sembilan tim dari grup A maupun grup B masih berpulang lolos ke babak selanjutnya. Melihat persaingan di grup A, Nakoda berpaspor Australia itu sama sekali tidak menganggap Indonesia bakal lolos dari babak penyisian grup. Brand Maloney justru menilai Vietnam dan Myanmar yang bakal ke semipinal dan menjadi salah satu lawan tim Nas Malasia. Vietnam U23 adalah tim terkuat di grup A. Mereka memiliki squad yang berkualitas dan bermain di kandang, sehingga mereka memiliki banyak peluang. Tutur The Tau 247. Selain itu, Myanmar U23 juga membuat banyak kesan pada saya setelah pertandingan terakhirnya imbuhnya. Kendati demikian, Brand Maloney enggan terlalu dipusingkan untuk memikirkan soal lawan di semipinal. Saat ini, dirinya ingin fokus membantu Malaysia menuntaskan dua pertandingan tersisa di grup B. Sebab Malaysia masih membutuhkan tambahan minimal satu poin untuk memastikan tempat di semipinal. Setelah melalui dua lagah dengan kemenangan beruntung, Brand Maloney menyebut, performa anak kasunya semakin membaik. Namun, dirinya enggan berpuas diri, tetapi mempersiapkan segala aspek untuk melancarkan perjalanan timnya ke SEA Games 2021. Terima kasih telah menonton!